Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa lagi dengan saya Ria di Solmet 890 Untuk pembacaan Prediksi Karir Asmarat cinta Asmarat karir dan keuangan jodhia Scorpio ya Mari kita doakan semoga Kartu yang jatuh adalah kartu Yang baik-baik ya Kalau ada yang negatif yang saya bacakan disini Maka jadikan bedoman aja Atau motivasi aja ya Jika energi yang saya bacakan disini Tidak sesuai dengan Atau tidak keresonet Maka ini bukan untuk anda ya Yang pertama yaitu Asmara dulu ya Asmara Jodhia Scorpio Apa yang terjadi terhadap Jodhia Scorpio Di bulan April ini bagaimana perasaan Kamu Dengan perasaan kamu Jucu Scorpio Ayo 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 lah kartu Jatuh yang bagus-bagus Ya Tuhan Berikan bacaan yang baik-baik Untuk percintaan Jodhia Scorpio ya Di bulan Di bulan April Terima kasih Sementara disini Yang pertama disini Two of pentacles Yeah Two of pentacles Beberapa dari kalian Mungkin sedang mendua Atau sedang mempertimbangkan Hubungan kalian Atau sedang berusaha untuk menestabilkan Hubungan kalian Mempertimbangkan dalam arti Mungkin kalian punya hubungan Dua hubungan Yang kalian ingin menestabilkan hubungan kalian Dengan pasangan kalian Sementara hati kalian masih Menimbang-nimbang Karena hati kalian masih tertuju kepada Seseorang yang lain Jadi berapa dari kalian Yang kedua Ada Mungkin kalian lebih tua Atau lebih muda dari pesan kalian Ada perbedaan yang kuat disini Yang membuat hubungan kalian terasa kaku Dan Beberapa dari kalian Mungkin memiliki jarak Meskipun dekat ada jarak Yang membuat Ada sesuatu Atau Sesuatu hal Perbedaan prinsip atau pandangan Atau Yang membuat kalian Merasa Dekatnya Tapi Memiliki jarak Ya sekerja Dan Beberapa dari kalian Mungkin Ada perbedaan tempat tinggal Perbedaan negara Perbedaan agama Ya Namun kalian Saling mencintai Ya Ada cinta Ada ke Ada ke Jangan cinta disini Yes Scorpio Ya Beberapa dari kalian Mungkin sedang Reunion Dengan Dengan Pasangan kalian Di Masa lalu Yang Mungkin kalian berhubungan dengan Orang ketiga Yaitu Sahabat kalian sendiri Ya Teman kalian Masa kecil kalian Atau teman sekolah kalian Teman kuliah kalian Teman kerja kalian Mungkin Ya Dan kalian menikmati Kebagian ini Beberapa dari kalian Hati kalian Atau perasaan kalian servisi kepada orang ketiga ini Dan beberapa dari kalian Kalian lebih memilih untuk Bersenang-senang dengan Teman-teman kalian Dibandingkan Karena kalian mungkin Sedang bingung dengan Hubungan kalian saat ini ya Karena memiliki Dua pilihan Juga Memiliki perbedaan Dalam prinsip Perbedaan agama Perbedaan usia Perbedaan karakter Eh perbedaan karakter Sorry Bukan perbedaan karakter Perbedaan negara Perbedaan tempat tinggal Perbedaan cara pandang Ya Ini yang membuat kalian Beberapa dari kalian Lagi memilih Healing Atau bersenang-senang Dengan Keluarga Atau Teman-teman kalian Bersesialisasi ya Beberapa dari kalian Mungkin akan menghadiri Acara pernikahan Atau Justru Ingin mengadakan Pesta pernikahan Pesta pernikahan Atau pesta Perayaan pertunangan Ya Ingin menjalin Satu hubungan Dengan Orang yang Sudah kalian kenal Di masa lalu Ya Dan beberapa Dari kalian disini Ingin Membangun Satu kekuatan Dalam hubungan kalian Dengan seseorang Ya Ya Mungkin Kalian merayakan Ulang tahunnya Pasangan kalian Ya Orang ketiga ini Ya Kalian mungkin Reunian untuk Suatu acara Ya Perayaan Atau ya Mungkin ada pertemuan Yang membuat kalian Harus Menikmati Dan pertemuan ini Membuat kalian Hubungan kalian itu Semakin Jelas Semakin kokoh Semakin kuat Maksudnya disini Mulai membangun gitu Membangun Kembali Hubungan kalian ini Dengan Menguatkan Perasaan kalian Hati kalian Menjalin Hubungan yang Lebih kuat Disini ada Ace of Cups Beberapa dari kalian Mungkin Pernah Menjalin Hubungan Kinta Sesaat Ya Dengan Orang ketiga ini Ya Dan Rasa itu Mungkin muncul Kembali Dan kalian Mulai Mulai ada Tanda-tanda Ya Untuk Memperjelas cinta kalian Kalian mulai berpikir bahwa Atau kalian mulai merasakan Cinta Rasa cinta itu Mulai tumbuh lagi Kepada Orang yang Mungkin Pernah Kalian lalu Kebahagiaan bersama dia Atau pernah Menjalin cinta dengan dia Ya Beberapa dari kalian juga Menemukan cinta baru Ya Ini bisa jadi Gerawa dari Dari cinta Sesaat Ya Dari hubungan Pertemanan Ya Dari cinta Sesaat Dia berkembang Menjadi Cinta Sejati Beberapa dari kalian Mungkin Memiliki rencana Ya Rencana Untuk hubungan kalian Ya Rencana baru Ya Sebagian dari kalian Mungkin Memiliki rencana Untuk Fokus kepada Apa yang membuat Kalian merasa cinta Merasa bahagia Ya Dan Beberapa dari kalian Merasa cinta kalian Mulai gugur kepada Pasangan kalian sebelumnya Ya Beberapa dari kalian Berdoa Perasaan kalian Kepada Seseorang ini Mungkin Orang ketiga ini Adalah Seorang Single mom Ya Dia sudah Sudah menikah Atau pernah menikah Ya Atau kalian sendiri Yang sudah menikah Dan kalian berharap Dia Semoga Dia bahagia Ya Atau Pasangan kalian ini Bahagia Ya Dan kalian Beberapa dari kalian Terima kasih Mengumpulkan kekuatan Diri Dalam diri Ya Karena Ketika Kalian merasa Jadi cinta kepada Seseorang ini Kalian menemukan Satu kekuatan Sejak bertemu dengan dia Kalian merasa Menemukan satu kekuatan Dalam diri kalian Ya Entahlah Mungkin dia Dengan dia Kalian termotivasi Ya Menjelas Kalian menemukan Kekuatan dalam diri kalian Setelah berhubungan Dengan orang Beberapa dari kalian Mungkin Ada sebuah goncangan Gerakan semesta Tiba-tiba yang Mempengaruhi hubungan kalian Sehingga Kalian mungkin Ada yang Berpisah Dari pasangan kalian Namun Kalian masih Sangat Masih Saling Mengharapkan Karena disini Beberapa dari kalian Scorpio Mungkin pasangan kalian ini Ya Menginginkan Kalian itu harus Matang Atau Mantap dulu Dalam Dari sisi finansial Ya Atau kamu bisa Menikah dengan dia Atau kamu yang sedang Membangun Atau Ya Mungkin telah Keinginan dia ini Yang terlalu kuat Ya Dan perbedaan-perbedaan Kalian ini Yang membuat dia Hubungan kalian ini Jadi hancur Retak Prik Ya Berapa dari kalian Yang masih berharap Ya kalian Memimpikan sesuatu Menginginkan Ya Mencapai Apa yang dia mau Mungkin Kemantapan finansial kalian 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 sedang bermimpi Ya Merencanakan Kalian Merencanakan Untuk Mencapai Finansial yang baik Ya Untuk datang Mengadakan pernikahan Ya Kalian sedang Ingin Mencapai Impian kalian Agar ketika Seperti 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 Kalian itu sedang Ingin Mencari Mencapai keuangan Yang Cukup Lumayan besar Untuk Memujudkan Impian Pernikahan Kalian ini Ya Rencana Kalian ini Ya Ya Tapi Saya menurut disini Kalian Terfokus Kepada Seseorang Yang Mungkin Berdiri Dengan Ya Orang Yang sudah Single mom Ya Atau Single father Janda Atau duda Ya Jadi Impian Kalian ini Bersama Seseorang Yang sudah Pernah Menikah Kalian Caring Mendoakan Dia Ya Kalian Seperti Tidak Ingin Dia Berlama Lama Kamu Mendoakan Dia Bahagia Ya Kamu Mengharapkan Dia ini Segera Hubungan Dia ini Masalah Apapun Yang sedang Dihadapi Kamu Mengharapkan Dia Segera Mengakhiri Ya Penderitaan Dia Dan Disini Seperti Kamu Menguatkan Dia Kamu Ingin Apa Ya Mengusahakan Memuang Menghibur Dia Atau Mempersiapai Sesuatu Untuk Berbahagia Bersama Dia Atau Bisa Mungkin Dia yang Sedang Berusaha Mencapai Kesesan Demi Hubungan Kalian 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 Seling Mendoakan Kalian Saling Cinta Cinta Pada Pandangan Pertama Ya Cinta Ketika Kalian Mulai Bercinta Ya Cinta Sesaat Tetap Sama Sama Jatuh Cinta Gitu Dengan Seiring Berjalannya Waktu Cinta Ini Berkembang Dan Kalian Saling Mendoakan Kalian Saling Mengharapkan Kalian Sama Sama Berusaha Ya Mungkin Kalian Sudah Putus Belum Kalian Pernah Putus Ya Pernah Menjalani Hubungan Cinta Yang Begitu Dalam Ya Tetapi Hubungan Ini Sudah Berakhir Ya Dari Lepas Pepisahan Kalian Itu Ternyata Membuat Kalian Tidak Bisa Move on Kalian Berharap Agar Hubungan Ini Bisa Terjalan Kembali Karena Kalian Merasa Raya Kinta Disini Yang Kuat Dan Kalian Memimpikan Untuk Bisa Bersatu Namun Saat Ini Kalian Fokus Kepada Kewaan Kalian Ya Karir Kalian Untuk Bisa Mencapai Impian Kalian Berdua Jadi Bukan Hanya Kamu Saja Yang Berusaha Dia Juga Berusaha Gitu Jadi Kalian Berusaha Juga Bersatu Walaupun Banyak Perbedaan Perbedaan Kalian Sangat Jauh Namun Kalian Bersatu Karena Kenapa Karena Ada Cinta Disini Cinta Ada Cinta Yang Berawal Cinta Sesaat Menjadi Cinta Sejati Kita Lihat Lagi Selanjutnya Ada Apa Apa yang terjadi Ramuh Kalian Nanti Di Bulan April Untuk Perjalanan Dari Tanggal Sembilan Ke Tanggal Berapa Akhir Bulan Di Bulan April Apa Yang Terjadi Atau Bagaimana Perkembangan Selanjutnya Dalam Hubungan Kamu Dengan Pasangan Kamu Atau Orang Yang Ada Di Hati Kamu Kartu Kartu Baru Jadi Dia Likin Likin Gitu Gak Gak Bisa Lepas Wartu Selanjutnya Hubungan Energi Cinta Yang Baik Dijadikan Doa Yang Kurang Baik Dijadikan Motivasi Atau Gambaran Kalian Untuk Menghadapi Dan Mengelesaikan Permasalahan Kalian Yang Yang Akan Datang Ya Aduh Kartu Ini Bentar Ya Buk Dijadikan Oke Beberapa Dari Kalian Disini Merasa Kecewa Ya Mungkin Terhadap Pasangan Kalian Atau Orang Ketiga Ini Mungkin Kalian Melihat Dia Tidak Seperti Yang Kalian Harapkan Ya Kalian Mengingat Apa Yang Kamu Pikirkan Itu Sama Yang Yang Dijadikan Namun Tanya Lain Padahal Sesungguhnya Kamu Tidak Tahu Dia Sidak Menutupi Ya Padahal Sebenarnya Kamu Tidak Tahu Bahwa Dia Selalu Ada Kamu Selalu Ada Di Hati Dia Begitu Juga Sebaliknya Dia Juga Selalu Ada Di Hati Kamu Kalian Sama Memendam Rasa Kekiciwaan Atau Kekhawatiran Kalau Jangan Jangan Dia Sudah Tidak Punya Hati Kepada Saya Gitu Ya Atau Dia Menginginkan Yang Lebih Daripada Saya Ya Seperti Itu Ya Kamu Berusaha Bandang Yang Lain Tetapi Sama Hati Kalian Sama Sama Dekat Selalu Ada Di Hati Kamu Selalu Ada Di Hati Dia Orang Ada Di Hati Kamu Entah Ini Pasangan Kamu Atau Orang Ketiga Ya Ya Beberapa Dari Kalian Merasa Semakin Hari Semakin Nyaman Dalam Hubungan Kalian Ini Ya Kalian Melihat Kesuksesan Kesuksan Kalian Di Mata Dia Di Diri Dia Bagi Kalian Kehadiran Dia Dalam Hidup Anda Membuat Kalian Ingin Mencapai Kesuksesan Membuat Kalian Merasa Bahwa Orang Inilah Yang akan Membuat Kesukses Dan Menang Ya Seseorang Yang ada Di hati Kalian Ini Adalah Seseorang Yang akan Memberikan Kalian Kebahagiaan Kengemanan Kesuksesan Ya Karena Ini Di Empress Ya Dia Adalah Orang Yang Kalian Ingin Kalian Sama Sama Masih Apa Ya Banyak Pertanyaan Banyak Pertanyaan Yang Muncul Di hati Dia Dan Banyak Pertanyaan Yang Muncul Di hati Kamu Kalian Sama Sama Saling Mengharapkan Kalian Sama Sama Saling Menanti Kalian Sama Sama Saling Memimpikan Kalian Sama Sama Memiliki Rencana Yang Sudah Kalian Tanamkan Kalian Berharap Bahwa Hubungan Ini Akan Sesuai Dengan Harapan Kalian Kalian Sedang Menunggu Ya Kepastian Ya Kalian Sepertinya Ingin Bertanya Ini Membahas Namun Ini Belum Saatnya Bagi Kalian Untuk Membahas Dengan Ini Beberapa Dari Kalian Mungkin Memiliki Pasangan Yang Lebih Tua Seseorang Ini Jika Dia Tidak Terbuka Kepada Kalian Mungkin Dia Tidak Ingin Menyakiti Kalian Karena Setengah Hati Dia Setengah Perasaan Dia Dia Merasa Kurang Percaya Kurang Percaya Karena Atas Kejadian Ini Kalian Pernah Mengancurkan Hati Dia Karena Kalian Pernah Break Oleh Sebab Sebab Yang Menyakitkan Mengancurkan Ini Yang Membuat Dia Merasa Raku Dengan Kalian Dia Takut Kalian Tidak Sesuai Dengan Ekspetasi Dia Ya Makanya Sambil Di Sini Dia Mencoba Mencoba Menyembunyikan Perasaan Dia Walaupun Dia Tau Bahwa Kamu Pasti Tau Bahwa Kamu Tau Bahwa Dia Menyukai Kalian Tetapi Dia Menahannya Menahannya Kenapa Dia Masih Trauma Mungkin Dia Punya Pengalaman Yang Dia Punya Pengalaman Yang Menghancurkan Hati Dia Di Masa Lalu Sehingga Disini Dia Berhati-hati Dia Tidak Mau Sepertinya Dia Tidak Percaya Diri Ya Dia Tidak Percaya Diri Kalau Dia Bisa Membahagiakan Kalian Ya Dia Takut Kalau Masalah Dia Ini Trauma Dia Ini Akan Membuat Kalian Atau Dia Mungkin Belum Sembuh Dari Sakitnya Dia Di Masa Lalu Sehingga Nanti Ketika Diberhidupan Kalian Sikap Dia Membuat Kalian Ragu Ragu Kepada Dia Tidak Percaya Kepada Dia Begitu Juga Kalian Mungkin Pernah Mengecewakan Dia Ya Karena Kalian Punya Pasangan Kalian Punya Komitmen Beberapa Dari Kalian Mungkin Jura Menikah Sehingga Takut Kalau Sebenarnya Kalian Hanya Setengah Hati Kepada Dia Ya Beberapa Dari Kalian Sebenarnya Kalian Punya Perasaan Yang Sama Ya Kalau Kalian Dalam Hubungan Saya Melihat Disini Ada Sebuah Kelancuran Yang Mengecewakan Yang Membuat Kalian Tidak Pergi Lagi Pada Pesangan Begitupun Sebaliknya Ya Pesangan Kalian Merasa Hancur Ya Dan Kecewa Kepada Kalian Dan Merasa Tidak Berjaya Lagi Dan Sekarang Ini Kalian Sama Sama Galau Jika Ini Hubungan Pernikahan Atau Kalian Yang Sudah Berkomitmen Ya Tapi Kalau Kalian Yang Berhubungan Dengan Orang Ketiga Kalian Sama Sama Trauma Ya Karena Kalian Sama Sama Ketiga Komitmen Dengan Orang Yang Belum Terlepaskan Kalian Sama Berharap Bahwa Kalian Bisa Terlepas Dari Hubungan Ini Hubungan Kalian Di Masa Lalu Dan Bangkit Kembali Ya Bangkit Kembali Untuk Menjalin Hubungan Baru Yang Lebih Kuat Ini Selesai Dengan Harapan Kalian Ya Jadi Jika Kalian Masih Yang Sudah Berumah Tangga Atau Yang Sudah Memiliki Komitmen Kehancuran Ini Bukan Akhir Sebagainya Kalian Masih Sama Sama Mengharapkan Jika Kalian Masih Sama Sama Mencintai Maka The Tower Ini Memiliki Pesan Bahwa Jika Kalian Masih Ingin Masih Bisa Memperjuangkan Hubungan Ini Bangkit Kembali Bangkit Sekarang Ya Bangkit Memperbaiki Suasana Hati Agar Menciptakan Rasa Atau Mendapatkan Cinta Yang Baru Lagi Merasakan Cinta Baru Lagi Kepada Pasangan Kalian Demi Kelanjutan Hubungan Kalian Atau Komitmen Kalian Ya Namun Kalau Kalian Merasa Sudah Hambar Dan Ingin Putus Tetapi Takut Takut Mengungkapkan Putus Karena Takut Pesan Kalian Tersakiti Ya Kalian Mencoba Bertahan Tetapi Kalian Sudah Merasa Hambar Saya Melihat Disini Ya Nikmati Apa Yang Membahjakan Pilihan Hidup Adalah Pilihan Jadi Apa Boleh Buat Ya Kalau Memang Ada Yang Lebih Membahjakan Atau Mungkin Dia Sudah Pernah Menghancurkan Hati Kalian Atau Kalian Pernah Menghancurkan Dia Ya Bisa Kalian Sudah Merasa Hambar Kalian Sudah Mencoba Bertahan Hubungan Ini Tapi Cinta Kalian Sudah Beralih Kepada Yang Lain Nikmati Itu Ya Jangan Jangan Galau Galau Ambil Hubungan Itu Kalau Sudah Lebih Banyak Galaunya Daripada Dalam Hubungan Itu Kalau Sudah Lebih Banyak Galaunya Daripada Bahagiannya Hati-hati Berarti Hubungan Itu Sudah Hambar Ya Jelas Jelas Hambar Ya Jadi Sebaiknya Menikmati Saja Yang Membahagiakan Kalian Masih Memiliki Sempatan Untuk Membahagiakan Satu Sama Lain Kalau Kalian Bisa Bahagia Dengan Diri Kalian Sendiri Yaudah Nikmati Beberapa Kalian Mungkin Memilih Untuk Healing Ya Healing Dulu Menyembuhkan Perasaan Hati Kalian Dari Hubungan Ini Ya Kalian Kalian Ingin Berpikir Secara Sadar Bahwa Dengan Tenang Kalian Ingin Memiliki Bisa Mendapatkan Ketunjuk Beberapa Kalian Mungkin Meminta Solusi Atau Sedang Menyendiri Menyembuhkan Dulu Bermeditasi Atau Melakukan Solat Ya Minta Petunjuk Kepada Ilahi Ya Untuk Untuk Mendapatkan Petunjuk Atas Hubungan Kalian Ini Ya Beberapa Dari Kalian Mungkin Statenan Dalam Hubungan Dan Mencari Arti Dari Cinta Kalian Arti Dari Hubungan Kalian Ini Ya Kemudian Kalian Ingin Mencari Kejelasan Dalam Keputusan Kalian Ya Sehingga Beberapa Dari Kalian Mungkin Ada Yang Datang Atau Meskipun Pasangan Kalian Ini Minta Maaf Atas Kesalahan Dia Kalian Sepertinya Sudah Tidak Ingin Lagi Tidak Ingin Lagi Tersakiti Kembali Ya Mungkin Pasangan Kalian Yang Mendua Kalian Kurang Kepada Kalian Ini Membuat Kalian Sangat Hati Kalian Sangat Hancur Ya Kalian Hambar Dan Sudah Tidak Percaya Lagi Pasangan Kalian Ya Dan Beberapa Dari Kalian Diam Diam Kalian Mulai Menolak Cinta Dia Beberapa Dari Kalian Ingin Mengakhiri Mengakhiri Situasi Melelahkan Situasi Hambar Dan Tidak Ingin Mengingkit Lagi Tidak Mau Memikirkan Hal Buruk Itu Lagi Ya Dan Ingin Memperbaiki Hubungan Ya Tetapi Beberapa Dari Kalian Mungkin Ingin Mengakhiri Mengakhiri Ya Dan Tidak Mau Menolih Ke Belakang Lagi Ya Kalian Sudah Merasa Hambar Sudah Tidak Percaya Kepada Pasangan Kalian Ini Ya Dua Duanya Ya Hambar Dan Tidak Percaya Menghadap Ke sana Ya Dan Healing Dan The World Healing Dan Fase Akhirnya Menghadap Ke sini Jadi Kalian Sudah Sepertinya Sudah Tidak Saling Cercaya Lagi Sudah Sama Sama Merasa Hambar Dan Ini Mengakhir Ya Kalian Mungkin Memaafkan Tetapi Sudah Tidak Ingin Lagi Menjalin Hubungan Dalam Ketidak Jelasan Ini Komitmen Yang Tidak Jelas Mungkin Pesan Kalian Pernah Bersinggu Atau Kalian Yang Bersinggu Membuat Kalian Sama Lain Sudah Tidak Merasa Percaya Lagi Sehingga Kalian Merasa Hubungan Sudah Hambar Dan Sudah Tidak Mau Melanjutkan Lagi Sudah Tertutup Di Pintu Hati Kalian Ya Kawat Kalian Lebih Mengikuti Kata Hati Kalian Saja Ya Kalian Mulai Tegas Mengambil Tanggung jawab Untuk Coba Keputusan Berdasarkan Logika Kalian Berdasarkan Pandangan Kalian Kepada Pertama Kalian 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 Mulai Mencari Kenyamanan Dan Kebahagiaan Ya Kalian Mulai Tajam Menggunakan Logika Kalian Ya Kalian Mulai Terarah Karena Logika Kalian Saat Ini Bermain Bermain Menatap Kerepan Kepada Seseorang Yang Pernah Membuat Kalian Nyaman Yang Di Mata Dia Kalian Menemukan Satu Kekuatan Untuk Mencapai Tujuan Hidup Kalian Kalian Sedang Mulai Menggunakan Logika Kalian Untuk Mengambil Keputusan Injilis Kalian Berbahagia Kalian Saling Memandang Disini Ya Seseorang Disini Mulai Memakai Logika Dia Kepintaran Dia Kedewasaan Dia Namun Dia Ini Dia Berpikir Menggunakan Hati Perasaan Dan Logika Kirakan Kamu Yang Selama Ini Memakai Logika Kamu Berusaha Untuk Setelah Kamu Healing Setelah Kamu Medikasi Kamu Mulai Berpikir Ya Dengan Hati Kamu Ya Kemarin Kamu Hanya Memikirkan Kamu Hanya Menggunakan Ego Kamu Dan Logika Kamu Saja Saat Ini Tidak Lagi Kamu Mulai Berubah Kamu Mulai Menggunakan Hati Pikiran Dan Perasaan Ya Tidak Jadi Ada Kamu Menggunakan Akal Kamu Menggunakan Logika Kamu Menggunakan Hati Kamu Dan Perasaan Kamu Kalau kemarin Kamu bersikap Seperti Pasif Ya Karena Kamu Masih Berpegang Kepada Komitmen Tetapi Setelah Keambaran Ini Kalian Mulai Merubah Perspektif Baru Mendapatkan Pandangan Baru Sehingga Kalian Menjadi Orang Yang Bukan Hanya Menggunakan Logika Saja Tetapi Menilai Dengan Hati Perasaan Dan Logika Ini Perfek Ya Kenapa Ada Apa Ini Ada Apa Dalam Hubungan Kalian Kenapa Kalian Harus Memandang Memandang Orang Lain Daripada Pasangan Kalian Aduh Ada In Tembur Ros Yes Sepertinya Kalian Sudah Tidak Seperti Dulu Lagi Kalian Sudah Berubah Saat Ini Setelah Kalian Healing Kalian Mulai Mendapatkan Pencerahan Dan Kalian Mulai Berubah Kalian Mulai Berubah Perasaan Kalian Bahwa Kalian Sudah Tidak Mau Seperti Dulu Lagi Banyak Perubahan Yang terjadi Kepada Diri Kalian Kalian Lebih Jujur Kepada Hati Dan Perasaan Kalian Ya Jadi Kemarin Kalian Sepertinya Merasa Terpuruk Dalam Hubungan Kalian Bersama Seseorang Ya Dia pun Demikian Merasa Begitu Ya Kalian Merasa Hubungan Ini Hanya Akan Menjadi Pembicaraan Orang Atau Pandangan Negatif Orang Kepada Kalian Atau Keluarga Kalian Yang Tidak Meristui Disini Saya Melihat Ada Perubahan Pandangan Cara Pandang Kalian Mulai Mengikuti Intuisi Kalian Hati Kalian Jadi Ya Walaupun Perasaan Kalian Ini Masih Terbelenggu Dengan Kekhawatiran Atas pendapat Orang Lain Kalian Disini Sepertinya Memiliki Satu Cara Yaitu Tetap Berjalan Maju Karena Maju Dalam Hubungan Ini Ya Hubungan Baru Kalian Karena Cintat Kalian Kepada Dia Ketika Kalian Bandingkan Dengan Pasangan Kalian Kalian Disini Adaptasi Kalian Dengan Orang Baru Membuat Kalian Banyak Melakukan Perubahan Kalian Banyak Perubah Sehingga Disini Kalian Mendapatkan Penjaraan Dan Kalian Memilih Untuk Berjalan Mengikuti Kata hati Kalian Tidak Peduli Mau Siapa Siapapun Yang Melarang Saya Ya Karena Disini Karena Kamu Sudah Ya Jujur Kepada Hati Dan Pikiran Kamu Sendiri Perasaan Kamu Sendiri Ya Jadi Kamu Lebih Walaupun Kamu Dikegang Walaupun Kamu Dilarang Kamu Tidak Peduli Kamu Tetap Berjalan Dengan Hati Kamu Menujuk Seseorang Yang Mungkin Ini Berhubungan Dengan Takdir Ini Adalah Karma Karma Karena Mungkin Pernah Kalian Menyakiti Seseorang Ya Kalian Menyesal Situlah Mendapatkan Karma Atas Kesakitan Dia Tetap Ini Lebihnya Hubungan Karma Itu Berarti Gini Takdir Bahwa Ternyata Perpisahan Itu Bahwa Ternyata Kekhawatiran Kalian Kemarin Itu Yang membuat Kalian Salah Menyakiti Sama Lain Memilih Berpisah Disini Kalian Pernah Menyakiti Seseorang Dan Kalian Mendapat Karma Terhadap Perbuatan Kalian Sendir Akhirnya Kalian Tidak Bahagia Dengan Pasangan Kalian Ya Akhirnya Tuhan Membolak Balikan Hati Manusia Dan Kamu Melah Berubah Kamu Lebih Berfikir Realistis Bahwa Kamu Berhak Menentukan Pilihan Kamu Tanpa Harus Khawatir Atau Terkekang Dengan Pendapat Orang Siapapun Itu Keluarga Atau Siapapun Karena Bagi Kamu Bahagia Itu Ada Di Kamu Sendiri Disini Beberapa Kalian Mungkin Cemburu Kepada Pasangan Kalian Ya Merasa Cemburu Melihat Pasangan Kalian Berduaan Atau Kalian Mencurugai Pasangan Kalian Sudah Mendua Hati Ya Sikap Dia Sudah Tidak Enak Lagi Kesemburan Ini Yang Membuat Kalian Merasa Kecewa Ya Karena Mungkin Pesanan Kalian Serum Mengandalkan Orang Ketiga Pernah Mengandalkan Orang Ketiga Dalam Hubungan Kalian Kamu Tidak Percaya Lagi Ya Kamu Sudah Tidak Percaya Lagi Dengan Dia Karena Kamu Terlalu Cemburu Tetapi Kamu Tidak Bisa Berbuat Apa Apa Ya Karena Dia Lebih Dominan Daripada Kalian Ya Scorpio Pasangan Kalian Ini Lebih Dominan Daripada Kalian Ya Dan Dia Juga Mungkin Pernah Cemburu Karena Perlakuan Kamu Menyelungkui Dia Yang Dia Tau Ya Dan Kecemburuan Inilah Menyebabkan Dia Lelah Ya Berbeda Kalian Ini Kalian Mulai Merasa Cemburu Kepada Seseorang Yang Ada Di Hati Kalian Saat Ini Orang Ketiga Atau Orang Baru Sepertinya Kalian Tetapi Kalian Terbisa Berbuat Apa Kalian Ingin Maju Memiliki Dia Kalian Takut Kalau Akhirnya Dia Kembali Dengan Pasangannya Atau Dia Tidak Bisa Terlepas Dari Ruangan Dia Dan Disini Kamu Tidak Mau Karena Keinginan Kamu Sangat Kuat Ingin Memiliki Dia Disini Ketika Kalian Kamu Melihat Dia Bahagia Dengan Keluarga Dia Ada Kecemburuan Disini Namun Ya Jika Kamu Maju Kamu Sangat Berhati Hati Kamu Sebenarnya Marah Melihat Kemisraan Mereka Atau Keakuran Mereka Ya Si suara Yang ada Di hati Kalian Ini Hanya Menjadi Konflik Dalam Batin Kamu Ya Kamu Rasa Cemburu Ya Melihat Dia Akur Dengan Pasangan Dia Disini Kamu Mulai Jadi Ceritanya Itu Gini Kamu Cemburu Terhadap Seorang Yang ada Di Kamu Kamu Marah Kamu Ingin Maju Kamu Ingin Marah Kamu Sama Bersemangat Disini Dengan Dia Tapi Kenapa Dia Biasa Aja Gitu Disini Kamu Takut Dia Ragu Mungkin Dia Sudah Ragu Dengan Kamu Kamu Disini Yang Mungkin Dia Mulai Berbeda Berubah Dan Kamu Disini Yang Tergesa Gesa Ya Kamu Mulai Merasakan Bahwa Dia Ada Cinta Sejati Kamu Ya Sehingga Kamu Mulai Merasa Cemburu Kepada Dia Kepada Orang Orang Yang Kamu Takut Karena Saya Melihat Disini Orang Yang Ada Di Hati Kamu Ini Sudah Ragu Kepada Kalian Karena Trauma Trauma Dia Dengan Kalian Di Masa Lalu Sehingga Dia Memilih Untuk Mencari Cinta Baru Atau Cinta Sejati Yang Lain Daripada Kamu Karena Kalian Ada Ikatan Kemistri Insting Yang Kuat Seseorang Yang Kamu Diling Dengan Kamu Atau Ada Di Hati Kamu Ini Orang Yang Memiliki Insting Yang Kuat Ya Dia Bisa Membaca Pikiran Kamu Dan Kamu Demikian Skorpio Kamu Bisa Jadi Kalian Kalau Berinteraksi Tidak Perlu Banyak Kata Kata Dengan Tatapan Mata Kalian Sudah Mengerti Kenapa Kalian Adalah Cinta Sijati Kalian Memiliki Kemistri Yang Tinggi Jadi Kalian Lebih Banyak Berbicara Dengan Hati Jiwa Dan Pikiran Dibandingkan Dengan Beradu Argumen Karena Kalau Kalian Beradu Argumen Ini Tidak Akan Habis Habis Dia Keras Kamu Keras Nanti Saya Bacakan Sepertinya Kalian Berdiling Dengan Jodiak Skorpio Dari Energi Air Energi Cups Di sini Ada Cups Cups Ada Berapa 4 Energi Elemen 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 Tanah Pintacles Ada Berapa Sebentar Ya Ada Tiga Ini Menuju A kanannya Tiga Sebentar Ya Once Ya Oke Oke Kita cari Ya Ini Suara One Jadi Di sini Ada Kalian Berdiling Dengan Yang Paling Kuat Di sini Dari Sword Ya Elemen Udara Ya Gini Libra Dan Aquarius Ya Sama-sama Ya Juga Ada Yang kuat Di sini Elemen Air Ya Cancer Skorpio Pisces Dari Elemen Api Ya Ada Elemen Api Juga Aries Leo Sagittarius Ya Ya Dari Elemen Tanah Yaitu Taurus Virgo Dan Capricorn Ya Oke Dan Kartu Terakhir Sepertinya Beberapa Dari Kalian Akan Datang Seseorang Untuk Menawarkan Hubungan Yang Baru Dengan Kalian Mungkin Pasangan Kalian Yang Kalian Sudah Merasa Hambar Tadi Menawarkan Hubungan Menjalin Komunikasi Untuk Memberi Tawaran Untuk Hubungan Kalian Lebih Lanjut Meskipun Dengan Siting Hati Dia Tapi Beberapa Dari Kalian Juga Ingin Datang Ya Kepada Seseorang Untuk Mengungkapkan Hati Dan Perasaan Kalian Kepada Seseorang Yang Cinta Baru Kalian Tadi Cinta Dari Pertemanan Ini Ya Jika Ini Pasangan Kalian Dia Ingin Menawarkan Hubungan Baru Ya Dengan Cara Pandang Yang Baru Ya Walaupun Kalian Sudah Sudah Hambar Dia In Membagikan Cinta Lagi Tetapi Kamu Disini Sudah Memiliki Rencana Untuk Menawarkan Atau Datang Kepada Seseorang Yang Baru Untuk Memperbarui Hubungan Kalian Yang Pernah Hancur Ya Oke Sekarang Kita Masuk Ke Ke Uang Eh Karir Dulu Untuk Jodiak Scorpio Karir Keluar Karir Karir Dan Keuangan Kalian Gimana Ya Di Bulan April 2021 Ini Karir Memiliki Rencana Ya Mungkin Memiliki Membuat Bisnis Baru Ya Atau Memiliki Rencana Untuk Membuka Usaha Atau Mengjalin Kemitraan Atau Mungkin Sedang Melamar Atau Menerima Tawaran Kekerjaan Baru Ya Ada Banyak Rencana Namun Kalian Disini Beberapa Ada Yang Staff Ya Kalian Bingung Menentukan Pilihan Kalian Kalian Mesti Mencari Sebenarnya Tujuan Kalian Kemana Disini Disarankan Agar Kalian Mungkin Jangan lupa Bersedekah Ya Karena Ini Bulan Puasa Ya Beberapa Hari Lagi Jangan Lupa Jika Kalian Ingin Memiliki Pekerjaan Atau Kalian Sudah Ingin Naik Ke Jenjang Karir Kalian Ingin Naik Lagi Jangan Lupa Bersedekah Ini Adalah Kesempatan Terbaik Untuk Kalian Memberi Berbagi Kepada Orang Yang Benar Benar Sangat Membutuhkan Itu Jangan Tahu Untuk Membantu Walaupun Sedikit Tetapi Sering Bersedekah Dengan Membani Ketika Kalian Ingin Memberi Kepada Orang Yang Membutuhkan Kalian Bacalah Doa Ya Olah Saya Ingin Mimpisah Ini Terujuk Tolong Wujudkan Mimpisah Saya Saya Ingin Bekerja Di Tempat Seperti Ini Saya Ingin Posisi Seperti Ini Ya Saya Ingin Kenaikan Pangkat Jabatan Ya Saya Ingin Bersikap Baik Kepada Saya Atau Saya Ingin Karir Saya Tambah Naik Tambah Bagus Ya Kinerja Saya Pun Lebih Baik Ya Saya Ingin Menjadi Orang Yang Cerdas Ya Berdoa Dulu Ya Kemudian Kamu Berikan Ya Apa Sadakah Itu Ya Disini Saya Melihat Ya Sepertinya Dalam Keuangan Kalian Ini Kalian Mulai Mencapai Keselesaannya Ada Ada Seseorang Yang Mungkin Membantu Kalian Ya Untuk Mewujudkan Ingin Kalian Disini Ya Ya Jangan Bingung Ya Segeralah Mengambil Keputusan Itu Kayak Apa Kesempatan Itu Ya Ini Adalah Kesempatan Kalian Untuk Berkarir Ada Kecirahan Disini Ya Ada Petunjuk Disini Ada Kesempatan Yang Harus Kamu Rai Ya Jangan Coba-coba Menolak Kesempatan Ya Karena Ini Adalah Kesuksesan Kalian Akan Mencapai Kesuksesan Ya Di Awal Awal Kesuksesan Kalian Ini Kalian Mungkin Akan Menikmati Hasil Kalian Ya Kalian Akan Mendapatkan Pekerjaan Yang Sesuai Dengan Pasien Kalian Ya Sesuai Dengan Bakat Dan Sukses Mendapatkan Tawaran Atau Bantuan Untuk Beberapa Dari Kalian Mungkin Seseorang Memperhatikan Pinerja Kalian Di Tempat Kerja Sehingga Dia Melihat Kalian Pantas Untuk Dipilih Sebagai Karena Talent Kalian Ini Ya Sehingga Dia Mempromosikan Kalian Ya Ini Kesempatan Anda Untuk Berkarir Dan Sukses Ya Ya Namun Ada Hati-hati Ya Kalian Perlu berhati-hati Semangat Kalian Yang Tinggi Ya Tetaplah Menjaga Ya Loyalitas Kalian Ya Kinerja Kalian Ya Tetaplah Bergeirah Untuk Mencapai Kesuksesan Anda Ini Kalian Akan Bahagia Mencapai Kesuksesan Anda Sepertinya Kalian Memiliki Sisi Yang Baik Ada Orang Ketiga Atau Mungkin Seseorang Yang Menyukai Kalian Ini Ya Dia Sering Berdoa Berdoa Untuk Kesuksesan Hasil 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 Kerja Kalian Ya Walaupun Tidak Se-perfect Yang kalian harapkan Namun Lebih baik Daripada Yang kemarin Ya Tetaplah Menjaga Wibawa Kalian Sembawaan Kalian Pendurian Kalian Ya Tetaplah Menjaga Jalin Komunikasi Yang baik Dengan Rekan Kerja Jagalah Agar Jangan Sampai Salah Paham Ya Karena Ada Yang Memperhatikan Kalian Karena Kalian Mungkin Baru Mendapatkan Perkejaan Atau Baru Menjalankan Sebuah Usaha Ada Yang Memperhatikan Ya Jadi Tetaplah Baik Dengan Orang Orang Sekitar Ya Disini Akan Terjalin Kemitraan Yang Baik Sambil Ter Ya Penting Kalian Jangan Ragu Jangan Berpikir Negatif Jangan Terpancing Jangan Membawa Permasalahan Pribadi Kalian Kercintaan Kalian Ke dalam Perkilihan Kalian Kalian Harus Konsisten Bulatkan Tekad Kalian Bulatkan Tekad Kalian Kalian Harus Sukses Dulu Jangan Memikir Yang Lain Kalau Kalian Bekerja Fokus Saja Kercintaan Dulu Karena Kesuksesan Ini Kesuksesan Yang Anda Rai Ini Akan Mempertemukan Anda Dengan Orang Yang Kalian Cintai Kalian Yang Bergeirah Yang Bisa Menuju Semangat Anda Mendukung Karir Anda Jadi Buang Pikiran Negatif Kalian Jangan Terkecur Dalam Permasalahan Pribadi Kalian Sehingga Kalian Harus Melepaskan Pekerjaan Ini Ada Jangan Jangan Pertahankan Pekerjaan Kalian Ini Kesempatan Kalian Untuk Sukses Oke Untuk Skorpio Keuangan Kalian Yang Terpenting Kalian Harus Fokus Pertahankan Pertahankan Jangan Melakukan Hal Yang Sia Sia Yaitu Memikirkan Hal Yang Negatif Atau Hal Yang Bisa Mempengaruhi Pikiran Kalian Sehingga Kalian Tidak Fokus Pertimbangkan Matang Matang Tentang Keputusan Atau Pilihan Kalian Ini Adalah Kesempatan Terbaik Kalian Untuk Menentukan Pilihan Hidup Kalian Ya Ikuti Intuisi Kalian Petunjuk Petunjuk Atau Kata hati Kalian Yang Paling Kuat Jangan Lupa Disini Temperance Mengharankan Kalian Agar Akan Ada Malaikat Penjaga Atau Pengunjung Yang Akan Memberikan Kalian Solusi Atau Pencerahan Jadi Jangan Lupa Kesempatan Kalian Adalah Di Bulan Kuasa Selain Bersedakah Mendekatkan Dirilah Kepada Yang Maha Kuasa Meminta Ketunjuk Meminta Kejelasan Kepastian Atau Jawaban Atas Hubungan Kalian Dengan Orang Yang Berkintai Jangan Bingung Jangan Stagnan Jangan Ragu Dan Jangan Fokus Kepada Hal-hal Negatif Fokus Kepada Tujuan Hidup Kalian Beberapa Dari Kalian Akan Berkembali Dengan Mantan Bernau Sagi Kalian Mengingat Masa-masa Indah Bersama Seseorang Yang Ada Di Hati Kalian Saat Ini Dan Kemungkinan Kalian Akan Membalikan Lagi Ya Berita Baik Ya Beberapa Dari Kalian Akan Melepaskan Dan Beberapa Dari Kalian Akan Kembali Dan Beberapa Dari Kalian Akan Membawa Seseorang Yang Ada Di Jati Kalian Ini Mengajak Dia Untuk Bersama Kalian Di Tempat Yang Jauh Ya Tempat Yang Kalian In Membawa Dia Berbahagia Dengan Kamu Di Tempat Yang Jauh Dari Rumah Kamu Ya Oke Jadi Apa Yang Kamu Tanam Itulah Yang Kamu Tuai Ya Kamu Akan Mendapatkan Pekerjaan Baru Atau Kamu Akan Mendapatkan Promosi Kedulukan Atau Jabatan Baru Dan Meningkatkan Keuangan Kalian Ya Kita Bersuku Dengan Apa Yang Kalian Dapat Saat Ini Ya Karena Semua Itu Butuh Proses Ya Tetap Apa Yang Anda Tanam Adalah Apa Yang Akan Anda Tuai Jadi Sukses Itu Tidak Instannya Perlu Bekerja Keras Untuk Menyujukan Impian Kalian Kalian Tetap Akan Sukses Selama Kalian Fokus Kepada Tujuan Kesuksesan Kalian Selama Kalian Fokus Ya Ya Oke Dengarkan Orang Orang Yang Memberikan Atau Memotivasi Kalian Secara Langsung Maupun Secara Apa Ya Energi Secara Insting Ketika Kamu Melihat Seseorang Di Di Hadapan Kamu Ini Walaupun Dia Tidak Bicara Tapi Dia Memiliki Kesan Yang Mendorong Kalian Atau Memotivasi Kalian Untuk Mencapai Kesuksesan Maka Dengarkan Dia Menggunakan Naluri Kalian Menggunakan Insting Kalian Kata Hati Kalian Ya Jika Pasangan Kamu Mendukung Kamu Dan Ketika Dia Mendukung Kamu Dan Kamu Mendapatkan Gairah Dari Dia Sumber Gairah Kamu Berhadapi Dia Untuk Mencapai Kesuksesan Maka Dialah Orang Yang Akan Selamanya Mendampingi Kamu Untuk Tetap Berada Di Posisi Yang Bagus Oke Sampai Disini Keuangan Kalian Itu Perlahan Pasti Pasti Jadi Tetaplah Bertahan Dalam Kesuksesan Kalian Ini Oke Sampai Disini Saja Jodh Scorpio Di Bulan April Kalau Tidak Di Bulan April Maka Setelah Bulan April Yang Jelas Kalau Ada Kesempatan Yang Datang Segera Tangkap Itu Jangan Bingung Jangan Terbawa Dengan Konflik Jangan Mengaitkan Masalah Percintaan Dalam Pekerjaan Fokus Saja Kepada Pekerjaan Kalian Dulu Jika Kalian Hidup Atau Keuangan Kalian Mantap Ya Itu Akan Membukung Kalian Untuk Memperkuat Kamu Diri Kamu Untuk Mendapatkan Apa Yang Kamu Mujikan Karena Setiap Orang Pasti Memiliki Membutuhkan Finansial Untuk Membuat Hidupnya Lebih Baik Dengan Pasangannya Atau Jalan Pasangannya Oke Sampai Disini Dulu Baik Kalian Yang Sudah Menikah Dalam Hubungan Rumah Tangga Bijak Dalam Mengambil Keputusan Ini Tidak Semuanya Resonate Ini Tidak Semuanya Resonate Untuk Jadi X Scorpio Ambil Saja Energi Positifnya Dan Buang Pesan Pesan Negatifnya Jadikan Saja Petunjuk Atau Gambaran Kalian Jadi Bijak Lampingi Tapi Jangan Jadikan Ini Sebagai Keputusan Akhir Kalian Dengarkan Kata Hati Kalian Itu Yang Paling Benar Dan Yang Terpenting Yaitu Yang Paling Utama Dekatkan Diri Kepada Ilahi Hanya Hanya Yang Berhak Penentukan Yang Akan Memberikan Jawaban Atau Ketunjuk Kepada Kalian Untuk Kepastian Kepilihan Atau Keputusan Kalian Oke Sampai Disini Dulu Jodiac Scorpio Semoga Ini Menginstrasi Semoga Ini Bermanfaat Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Sampai